Dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan Yang punya rekam jejak masalah korupsi Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan Agar kritian ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak, Surah Serbangsa yang saya cintai Selama satu tahun lebih kami berkeling Indonesia berjumpa dengan jutaan rakyat Mereka datang bukan mengharap bayaran Mereka datang membawa harapan Mereka menginginkan ada perubahan Kondisi hidup yang lebih baik bisa lebih makmur Orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin Dia melihat sambil membayangkan Akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak Bisakah mereka hidup lebih baik Kami berjuang untuk perubahan Agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur Sambil berkata syukur Alhamdulillah Walau saya miskin, walau saya kelas menengah Tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah Perjalanan ini adalah perjalanan spiritual bagi kami Setiap jabat tangan, setiap pelukan membawa pesan Pesan yang mereka sampaikan sebagai titip Kami ingin Indonesia yang lebih baik Kami ingin Indonesia yang lebih adil Dan kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Menginginkan kekuasaan yang Walas asih, yang cinta kasih Karena itu kami yakin Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Akan memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki Kulihalahumma malikal mulki Tukti mulka mantasya Watanjul mulka mi mantasya Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki Karena itu kami dalam berjuang Menyadari betul Cinta kasih, walas asih, ketulusan, keteguhan Menjadi bagian dari perjuangan ini Kami menemukan orang-orang yang bertugas di lapangan bersama kami TNI, Polisi, ASN kepada mereka Kami sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa Dan kami akan perhatikan mereka untuk bisa hidup lebih baik setiap tahunnya nanti Kita juga mereaksikan ada yang menolak ini Yang hidup dari ketimpangan ini Yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini Itu yang akan kami lawan Tapi kami tidak melawan dengan kebencian Kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro, joyodiningrat, leburdening, pangastuti Bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan Merah putih di atas semuanya Penghormatan kepada kebinekaan Penghormatan kepada persatuan Akan mengantarkan kita Yang kita ikhtiarkan bersama-sama Menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat Kesetaraan kesempatan bagi semua Itulah yang kami akan bawa Setara bagi siapa? Laki perempuan, kaya miskin, kota desa Mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren Agama apapun, suku apapun Dan kami akan tegaskan Negara tidak berdagang dengan rakyat Negara tidak pelit dengan rakyat Negara tidak berpaling dari yang papa Negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya Negara yang hadir dengan perasaan Perasaan yang halus Yang rahman, yang rohim Kepada semua yang merangkul dengan perasaan cinta Sebagai orang tua Bagi anak-anaknya Sebagai abah Bagi anak-anaknya semua Yang mencintai semua dengan sepenuh hati Memperhatikan yang paling bawah Untuk meningkat kesejahteraannya Agar apa? Yang di tengah terangkat Bila yang di bawah terlupakan Yang di tengah pun akan terlupakan Terhimpit Karena itu pesan yang kami bawa Adalah pesan negara yang menyayangi Negara yang welas asih Dan negara yang membereskan soal ketimpangan Negara yang membereskan soal ketidakadilan Membesarkan yang kecil Tanpa mengecilkan yang besar Menguatkannya lemah Tanpa melemahkan yang kuat Mari Katong lakukan perubahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Kita ke calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk menyampaikan Pernyataan penutup Waktu Bapak 4 menit Dimulai saat Bapak berbicara Bismillahirrahmanirrahim Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Kita baru saja Beberapa bulan ini Melaksanakan kampanye Yang penuh dengan semangat Penuh dengan kontestasi Kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras Tetapi Etikat kita Baik Saya kira Tiga paslon Semuanya ingin yang terbaik Untuk rakyat Indonesia Karena itu Saya Atas nama Prabowo Gibran Dan atas nama Koalisi Industri Maju Minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies, Pak Muhyimin Dan Paslon 3 Pak Ganjal dan Pak Mahfud Seandainya dalam Kampanye ini ada kata-kata kami Atau perbuatan kami Yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami juga mohon maaf kepada KPU Seandainya kami juga Bertindak yang Kurang pas Keinginan kita adalah Untuk berbuat yang terbaik Dan kami selalu berjuang Untuk yang terbaik Saudara-saudara sekalian Yang penting Kita harus membangun Dan menegakkan Kerukunan Persatuan Kekeluargaan Di antara semua unsur Dan semua kalangan Bangsa Indonesia Terutama adalah Kerukunan di antara Pemimpin-pemimpin Indonesia Saya Tetap menganggap Mas Anies Mas Muhyimin Pak Ganjar Prof. Mahfud Adalah saudara-saudara Saya sendiri Kita berjuang untuk Bangsa Indonesia Kita berjuang Karena cinta kita Kepada rakyat Indonesia Saudara-saudara sekalian Mana kalah Prabowo Gibran Dan Koalisi Indonesia Maju Atas izin Tuhan Yang Mahabesar Tuhan Yang Mahesa Menerima mandat dari rakyat Kita Akan jadi pemimpin nasional Untuk seluruh rakyat Indonesia Saya akan jadi presiden Untuk seluruh rakyat Indonesia Termasuk yang tidak memilih saya Dan termasuk yang tidak percaya sama saya Saya akan berjuang Untuk seluruh rakyat Indonesia Kami berjuang Bertekad menghilangkan Kemiskinan dari Indonesia Kami bertekad menghilangkan Kelaparan dan kurang gizi Bagi rakyat Indonesia Kami bertekad mengurangi Angka Kematian ibu-ibu Yang sedang Melahirkan Kami Berjuang untuk menghilangkan korupsi Dari bumi Indonesia Kami berjuang Untuk Perdamaian Bagi rakyat Indonesia Dan bagi bangsa Indonesia Kami berterima kasih Kepada semua Pemimpin-pemimpin Indonesia Semua presiden Indonesia Bung Karno Pak Harto Pak Habibi Gus Dur Ibu Megawati Pak SBY Dan Pak Joko Widodo Mereka adalah putra-putri terbaik Bangsa Indonesia Kami terima kasih kepada mereka Telah menjaga republik kita Sekarang kita menikmati Tidak terlibat Dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain Kita sekarang Fokus Musuh kita adalah Kemiskinan Musuh kita adalah Kelaparan Musuh kita adalah Kesulitan rakyat Harus kita atasi Kita membangun Indonesia Kuat Adil Makmur Aman untuk semua Adil untuk semua Makmur untuk semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan penutup selanjutnya Akan disampaikan oleh Calon Presiden nomor 3 Kepada Bapak Ganjar Pranowo Kami persidakan 4 menit waktunya Dimulai dari Anda berbicara Bapak Ibu yang sangat saya hormati Saya dan Pak Mahfud Punya 3 janji Taat kepada Tuhan Patuh kepada hukum Dan keadilan Dan setia kepada rakyat Kenapa ini harus saya sampaikan Selama kita berkeliling Kita mendengarkan Baik-baik Apa yang rakyat sampaikan Mereka sampaikan Saya catat dalam 3 hal Yang pertama Bangsa ini Sering sekali dikecewakan oleh Para pemimpinnya Kita tidak mau lagi itu terjadi Mulai dari fasilitas kesehatan Yang tidak terpenuhi Mulai dari pendidikan Yang tidak inklusi Lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau Lebih banyak orang Atau barangkali Bagaimana Seribu kehidupan pertama Untuk mencegah Stunting itu Mesti betul-betul dilakukan Agar bangsa ini punya investasi besar Terhadap SDM yang ada di Indonesia Itu janji yang harus ditepati Kita tidak boleh lagi membiarkan Kekecewaan itu terulang Dan kemarahan rakyat kemudian muncul Lalu mereka menjadi apatis Dan kali ini Beri suara Anda Kepada calon yang konsisten Yang visioner Yang mampu mendengarkan rakyat Negarawan reformis Dan tidak punya persoalan Selanjutnya Kita harus menjaga Proses politik demokrasi Dengan baik Kita mesti melawan Politik dinasti itu Yang didukung oleh mereka Yang statementnya Sangat terbuka Menguasai Sepertiga Kekayaan Indonesia Sungguh-sungguh Rakyat Merasa terluka Karena statement itu Dan yang mengutamakan Kepentingan keluarga Menjadi di atas Kepentingan Segalanya Hari ini Kampus berbicara Masyarakat Spil berbicara Dan kita Sedang diingatkan Agar track demokrasi Bisa berjalan dengan baik Dan jangan biarkan KKN subur Kembali di Indonesia Kita mesti tegas Untuk menegaskan Menegaskan hukum Lima tahun yang lalu Dalam debat Capres 2019 Saya Tim kampanye Joko Widodo Beliau menyampaikan Dan kita diingatkan Untuk tidak Memilih calon Yang punya potongan Diktator dan otoriter Dan yang punya Rekam jejak Pelanggar HAM Yang punya Rekam jejak Untuk melakukan Kekerasan Yang punya Rekam jejak Masalah korupsi Saya Sangat setuju Apa yang beliau Sampaikan Agar kriteria ini Menjadi pegangan Kita semua Dalam memilih Pemimpin Dan yang ketiga Saya berjanji Bersama Pak Mahfud Jika terpilih Bersama Pak Mahfud Memimpin Republik ini Kami tidak akan Mengecewakan Rakyat Rakyat merupakan Sumber energi kami Ruang-ruang terbuka Yang mesti Diakomodasi Mereka Adalah Detak jantung kami Mandat rakyat Adalah amanah Suci buat kami Dan Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Sebuah era baru Indonesia Era dimana Tidak satu rakyat pun Ditinggalkan No one left behind Dan kita Memasuki era Gotong Royong Menuju Indonesia Unggul Dan terima kasih Kepada seluruh rakyat Indonesia Yang telah memberikan Inspirasi Menitipkan harapan Kepada Pundak kami berdua Untuk memilih Nomor tiga Ganjar Mahfud Dan insyaallah Indonesia Pasti lebih baik Terima kasih Untuk kawan-kawan Partner saya Pasangan nomor satu Dan dua Kami senang Hari ini kita bisa Berdiskusi Bisa berdebat Dan kita berada Pada posisi yang Sama-sama Saling menghormati Terima kasih rakyat Untuk Indonesia Yang lebih baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah pernyataan penutup Dari masing-masing Pasangan calon Kami mohon kepada Ketiga pasangan Calon presiden Dan juga calon wakil presiden Untuk tetap berada Di atas panggung Kami juga mengundang Ketua KPU Anggota KPU Sekretaris Jenderal KPU Untuk menuju ke panggung Bersama-sama Kita akan Tenang sebentar Menyanyikan Belum selesai Tenang Hatirin sekalian Kami mohon tenang Kita akan langsung Sama-sama Menyanyikan Mohon sebentar Kita akan Menyanyikan lagu Padamu Negeri Sejenak Oke Hadirin sekalian Kita akan sama-sama Menyanyikan lagu Bagimu Negeri Yang dilanjutkan Dengan foto Bersama Ini luar biasa Ini luar biasa ya Andro ya Debat berlangsung Dengan sangat tertib Seluruh Visi, misi Dan program kerja Harapannya Terelaborasi dengan baik Malam hari ini Baik Bapak-bapak sekalian Bapak-Ibu Kami persilahkan Kita akan Menyanyikan Lagu Padamu Negeri Yang kemudian Akan dilanjutkan Dengan foto Bersama Lagu Bagimu Negeri Kami mampu Kami mampu Kami mampu Padamu Padamu Kami berbakti Padamu Kami berbakti Kami berbakti Bagi mudagi, jiwa raga kami Berakhir sudah seluruh rangkaian debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 Dan pemirsa pastikan 10 hari lagi tanggal 14 Februari 2024 Nanti Anda datang ke TPS untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Jangan sampai golput ya Andro ya Betul sekali lagi, kita sudah sampai di penghujung debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 Saya Andro Meda Merkuri Saya Dwi Anggia Wassalamualaikum Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih